Halo my bro, kembali dengan Kismbrouro Beret Solution. Hari ini saya mau buat pipa rokok. Pipa rokok, sebenarnya pesanan orang my bro. Dia bentuk panjang, ini yang sudah buat saya sampel. Dan bentuk pendek, yang sudah saya sampel, seperti ini. Ini kayu sonokaling, kayu jati. Oke my bro, kita buat proses pembuatannya yang cukup mudah. Satu ini saya buat sampai jadi hanya 2 menit. So my bro, kita mulai. Ini kayu potongan. Ini saya potongan kayu sonokaling. Oke tak, makasih tak. Ini saya potong sebesar-besar ini. Sudah saya bolongin. Oke my bro, kita masuk. Ini kita masukin ke sini. Langsung. Nah ini sistem bubut, my bro. Oke. Nah ini pada saat, karena ini kotak my bro. Kita masuk pisau ini, jangan terlalu dalam. Biasanya saja. Kembali sini, tidak ada sepuluhnya membuat wabung untuk pipa. Kembali sini, kita lihat sudah bulat-bulat. Belum. Kembali, kita lihat. Nah, sedikit lagi. Kanan untuk kompor. Kepala. Oke my bro. Nah ini proses pembentukan. Kita menggunakan ini. Ini sepuluhnya ini. Sengaja kita buat cekung untuk Jari kita masuk ke sini. Bagaimana saya ingin merokok. Bagaimana saya ingin merokok. Ini. 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 Kita buat. Bagaimana saya ingin merokok. Ini kita buat motif. Ini sudah jadi memu. Motif pipa. Sekarang proses pengamplasan. Tidak perlu lama. Dan proses penghilapannya juga kita tidak menggunakan Pernis, gloss atau apa. Jadi kita menggunakan bambu. Ini amplas, my bro. Yang kita belum dibambu. Kita gunakan bambu hitam, my bro. Untuk proses penghilapan. Nah ini, my bro. Lihat, my bro. Tanpa dipernis, dia mengkilap, my bro. Perbedaan, mengkilap dan belum. Oke, my bro. Nah, saya yakin tidak sampai 3 menit, my bro ini menjadi. Ini pun sudah selesai. Tapi kalau my bro nanti membuat. Ya, silakan. Diperhalus. Biar my bro. Ini sudah jadi. Oke. Sekarang kita buat lubang rokok. Saya menggunakan ini, my bro. Jadi ini, untuk melobangin ini, kita worm. Menggunakan 1,5 mili. Ingat pelan-pelan, my bro. Karena kalau tidak lurus, tidak akan tebut. Nah, oke. Kocok-kocok lurus. Nah, mantap. Oke. Sekarang kita buat lubang celobong. Saya membuat lubang celobong menggunakan Matabor pagoda. Berapa mili ini? 8 mili. Ingat lurus, my bro. Kalau tidak lurus, bisa pecah, my bro. Ya, oke, my bro. Ya. Setelah ini, kita pasang ini, my bro. Nah, proses selesai, my bro. Ini jadinya. Ini. Ini. Ini liat, my bro. Jadi, prosesnya hanya seperti itu. Ini, my bro. Ini, kita ambil. Ini, my bro. Ini, my bro. Ini, my bro. Tanpa dipoles, hanya menggunakan bambu. Hmm. Yang berbahaya. Dan tidak berbahaya Dari bahan kimia Oke kita coba Merokok tidak sehat Ini Ini yang menggunakan ring Ini tidak menggunakan ring Cuma untuk antar bakaran ininya Kita buat frame ring Oke Magro Dari pipa kayu Limbah Kita buat kerajinan pipa rokok ini Menjadi cuan Oke Magro, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!